Hai Rekan Jagel, di video kali ini aku ingin memberikan beberapa tutorial serta menjelaskan sedikit fungsi-fungsi dari beberapa fitur ini. Nah, fitur-fitur ini biasanya sering banget ditanyakan oleh Rekan Jagel atau kadang mereka tuh bingung nih, sebenarnya fitur-fitur ini fungsinya untuk apa sih? Nah, di video kali ini aku ingin menjelaskannya serta memberikan sedikit tutorial yang bisa membantu kalian. So, fitur-fitur apa saja? Sehingga video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Youtube Jagel. Langsung aja nih, here we go! Nah, fitur pertama ini datang dari fitur duplikat produk. Banyak banget nih yang sering menanyakan fitur ini. Sebenarnya, duplikat produk ini berfungsi untuk membantu para Rekan Jagel dalam menginput produk-produk kalian nih. Jadi, kalian nggak perlu lagi nih manual-manual untuk menginput produk kalian, apalagi produk kalian yang banyak itu. Cukup kalian menyediakan satu template aja nih, dimana kalian mengatur satu produk nih, nama, deskripsinya, fotonya, serta alamatnya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja duplikat produknya. Jadi, mungkin di dalam duplikat produk yang sudah kalian duplikat, kalian bisa ganti nama atau menambahkan fotonya atau memberikan deskripsinya. Nah, gimana sih caranya? Kalian bisa langsung aja ke produk itu, ke produk kalian, klik di pojok kanan atas, kalian cari nama duplikat produk. Maka secara otomatis produk kalian sudah bisa terduplikat. Nah, kedua ini fitur admin. Fitur admin ini juga tidak kalah ya, tidak kalah banyaknya orang sering bertanya. Fitur admin ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Fitur admin ini sebenarnya fungsinya untuk membantu pemilik aplikasi dalam mengelola aplikasinya. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini, kalian bisa pergi menuju aplikasi Juggle, lalu klik appku. Nah, kita cari ini di bagian fitur gold, ada tulisan admin. Kita klik di situ, admin. Di sini ada dua hal yang perlu kalian atur. Pertama, kita klik pojok bawah kanan atur akses, yang mana ada tiga pilihan role atau peran yang bisa kalian pilih. Ada CS, SPV, dan Manager. Dan, tiga jabatan ini juga mempunyai fungsi seperti bisa chat kepada driver, mitra, ataupun bisa membalas pesan-pesan mereka. Lalu, jika pemilik aplikasi ini mencentang penjualan, admin juga bisa memiliki akses ke bagian penjualan pada aplikasi. Sehingga admin terpilih dapat membantu memantau orderan. Nah, admin juga dapat mempunyai akses untuk membantu memantau laporan, saldo, serta riwayat transaksi. Dan, masih banyak lagi ya kalau kalian bisa lihat fungsi-fungsinya juga. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya kalian bisa langsung aja cek di websitenya Juggle. Di sana akan menjelaskan lebih detail banget tentang misalnya konfirmasi pembayaran itu fungsi seperti apa sih, lalu chat, broadcast, dan lainnya. Kalian bisa langsung aja cek di websitenya Juggle. Linknya aku akan taruh di deskripsi video ini. Nah, sebenarnya antara CS, SPV, dan Manager ini memiliki fungsi yang sama. Cuma membedakan hanya nama jabatannya saja. Nah, di kasus kali ini, saya memilih admin saya itu dengan jabatan sebagai CS. Dan di sini saya hanya centang chat, penjualan, saldo, dan broadcast saja. Setelah selesai mencentangnya, kita langsung klik simpan. Setelah itu, kita ke pojok kiri, klik akses admin, pilih admin yang kita ingin beri akses. Klik panah kanan, tulisan pengguna, kita ubah ke CS. Nah, setelah itu kita kembali ke fitur admin, dan klik gambar centang di pojok kanan atas. Yang terakhir, yang paling sering juga ditanyakan adalah fitur broadcast. Sebenarnya fitur broadcast ini fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya fitur broadcast ini untuk mengirim pesan secara massal ke semua pengguna. Dan kalian sebenarnya juga bisa loh memilih apakah broadcast ini mau dikirim ke customer saja, atau ke mitra saja, atau ke driver. Nah, caranya kalian bisa langsung pergi ke aplikasi juggle, kalian klik appku, lalu ke fitur bronze, lalu cari tulisan broadcast. Kita klik di situ, broadcast. Di sini, rekan juggle bisa memilih broadcast ke siapa saja, ke driver, customer, atau mitra. Dan kalian bisa milih semuanya, atau bisa memilih salah satu saja. Nah, itu tadi rekan juggle, beberapa fitur-fitur yang paling sering ditanyakan oleh kalian. Nah, ternyata sekarang udah tau ya fungsi-fungsinya dari fitur admin, duplikat produk, serta broadcast itu untuk apa sih? Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih fitur-fitur yang paling sering kalian tanyakan. Kalau kalian tertarik untuk aku buat part 2-nya, kalian bisa langsung aja nih komen di video ini ya untuk aku buatkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, agar kalian terus dapat mengikuti video-video terbaru dari juggle. dan juga kami juga pengen dong lebih dekat dengan kalian juga dengan apa, mengunjungi social media kami. Follow social media kami di Twitter, Facebook, Instagram. Linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Serta jangan lupa juga kunjungi website kami, karena di sana banyak hal yang kami bahas. So, see you, sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax